Banyak cara dilakukan untuk ngapu burit menunggu waktu berbuka puasa. Komunitas Pangkas Rambut dan Barberjo Pekalongan menggelar aksi sosial dengan cukur rambut masal. Mereka juga menggelar buka puasa bersama anak yatim piatu. Cukur rambut masal yang digelar Komunitas Pangkas Rambut ini digelar di lapangan gemet Kedung Woni, Kabupaten Pekalongan. Warga membayar seikhlasnya karena ngapu burit dengan potong rambut ini merupakan aksi sosial penggalangan dana untuk rumah yatim piatu. Ketua Komunitas Pangkas Rambut Pekalongan, Koyum Rinjani, mengatakan aksi yang dilakukan merupakan kegiatan rutin di bulan Ramadan. Warga yang dipangkas rambutnya membayar seikhlasnya dengan menggunakan barcode kris dari Bank Indonesia. Kegiatan yang dilakukan juga sebagai ajang sosialisasi model rambut terbaru yang sedang ngetren di masyarakat. Aksi sosial juga sebagai komunikasi penyeragaman ongkos potong rambut agar tidak ada perbedaan harga yang mencolok. Kita mengadakan cukur amal dengan bayar seikhlasnya dan nanti uang hasil cukur amal tersebut dimasukkan juga ke dalam donasi kepada Panti Aswan Darul Aitam di Guaran, di Silangbelon tepatnya. Harapannya dengan ini bagaimana mas? Harapannya ke depan masyarakat lebih mengenal apa itu kris, lebih mengenal juga apa itu komunitas penghasil rambut dan berusaha pekalongan dan juga mensukseskan program pemerintahanlah dengan adanya kris ini. Sementara dari Bank Indonesia mengaku dengan pemakaian pembayaran dengan QR kode, salah satu upaya sosialisasi peralihan uang tunai ke digital. Apalagi di masa pandemi COVID-19 bisa menjadi salah satu upaya pencegahan penularan. Sebenarnya kan itu tadi, kita nggak perlu bawa satu tingkat, kita nggak perlu bawa dupe tebal-kebal begini, tapi cukup membawa HP yang ada aplikasi. Misalnya saya punya HP, itu saja yang ada sahamu uangnya. Sehingga orang boleh saja nggak perlu dupe, bisa transaksi itu tadi. Aksi ditutup dengan pemberian bantuan dan buka puasa bersama dengan 50 anak yatim piatu. Rencananya aksi serupa akan terus digelar setiap tahunnya secara rutin. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan.